Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dalam channel Kamaru Zaman Dustamam Ahmad Dalam kesempatan yang berbahagia ini Kita akan coba topik baru yang saya pikir ini menarik bagi para pencinta kajian politik Karena hari ini isu politik terutama terkait dengan Islam Agak tercemari dengan isu radikalisme Jadi seolah-olah kalau orang bicara Islam sudah dicap terpapar isu radikalisme Dan ini saya rasa perlu diklarifikasi, perlu dicuci ulang bahwa radikalisme itu satu hal yang lain Kajian Islam politik juga hal yang lain Karena itu perlu penjelasan secara mendalam bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan kajian Islam dan negara Terutama dalam konteks keindonesiaan Karena kita sudah bersepakat bahwasannya negara ini berdasarkan Pancasila Ini ada tiga buku saya Di mana buku ini terpit Tidak bersamaan Satu buku mengkaji tentang relasi Islam dan negara dalam perspektif modernisme dan fundamentalisme Dalam karya ini saya kupas tentang pemikiran dua tokoh besar dalam kajian politik Islam Pertama Muhammad Nasir dari Indonesia Kemudian Abu'ala Al-Maududi dari Pakistan Buku ini sebenarnya melanjutkan studi yang dilakukan oleh Prof. Yusriel Iza Mahendra Dalam disertasinya yang diselesaikan di salah satu kampus di Malaysia Tepatnya di Pulau Pineng Dalam buku ini yang merupakan skripsi saya Diberi pengantar oleh Prof. Ahmad Minhaji Dalam banyak hal menyoroti bagaimana pemikiran Islam politik Kemudian bagaimana hubungan Islam dan negara Ada dua hal atau dua konsep yang ada dalam buku ini Yaitu modernisme dan fundamentalisme Dianalisa dengan melihat apa saja yang ditulis atau dihasilkan oleh Muhammad Nasir dan Abu'ala Al-Maududi Dalam buku ini juga saya kupas tentang lima konsep negara dalam Islam Yang nanti akan kita coba kaji secara mendalam di sesi yang lain Yang pertama tentang Sultan Kemudian tentang Khalifah Tentang Daulah Tentang Hukumah Kemudian tentang Imamah Jadi dalam Islam itu ada konsep-konsep kenegaraan Yang sedikit banyak telah mempengaruhi sejarah politik Islam di Nusantara Dalam salah satu karya Prof. Azra juga menceritakan Tentang masuknya beberapa konsep dari Islam Dalam bahasa politik di Indonesia Nah karena itu buku ini sangat layak untuk menceritakan tentang bagaimana relasi Islam dan negara Ada pun beberapa babnya telah diterbitkan di salah satu jurnal di Malaysia Yaitu jurnal pemikir selama dua edisi berturut-turut Karena pada saat buku ini terbit Di Indonesia dan Malaysia Sedang mengalami perdebatan bagaimana menghubungkan Islam dan negara Terlebih lagi di Indonesia setelah era reformasi Debat tentang bagaimana memposisikan Islam dalam konteks kenegaraan Menjadi sangat mencuat tahun 1999 Sehingga waktu itu terjadi perdebatan konsep antara masyarakat Madani Yang pernah digagas oleh Anwar Ibrahim Kemudian dipopulerkan oleh Nurkholismajid di Indonesia Dan di dalam buku ini juga dikupas bagaimana tipologi negara Menurut pemikiran yang berkembang di barat Selanjutnya adalah karya sejarah Islam politik Indonesia Dari prakemerdekaan hingga reformasi Buku ini adalah tesis master Yang diselesaikan pada salah satu kampus di Malaysia Dan ini menceritakan bagaimana pergumulan Islam politik di Indonesia Sejak era prakemerdekaan hingga reformasi Bahkan dalam beberapa literatur yang ditulis oleh para sarjana Adanya faktor Islam dalam gerakan reformasi di Indonesia Jadi dua buku ini Pertama menceritakan hubungan agama dan negara Kemudian tentang Islam politik di Indonesia Ada pun yang terakhir adalah Terbit di Cambridge Sekolah Publishing di UK Berjudul From Islamic Revivalism to Islamic Radikalism in South East Asia Ini kajian tentang jamaah tablik di Indonesia dan Malaysia Ini merupakan kajian etnografi Yang diterbitkan di salah satu penerbit di Inggris Bahkan beberapa babnya telah terbit di jurnal sulia islamica dan al-jamiah Satu lagi bab tentang sejarah kebangkitan islam Juga terbit di book chapters Tentang agama dan identitas di Asia Tenggara Diterbitkan oleh penerbit yang sama Nah dalam karya yang terakhir Saya mencoba mengupas tentang bagaimana Internal bagaimana dinamika Gerakan jamaah tablik di Asia Tenggara Bahkan dalam karya ini saya sebutkan Nah bahasanya jamaah tablik ketika Atau kendati dia tidak disebutkan Sebagai gerakan politik Sebenarnya memiliki konsep politik Yang hari ini dapat dikategorikan Memiliki pemerintahan tersendiri Yang terpusat di Nizamuddin Yaitu di India Bahkan di Indonesia Banyak para pengikut atau anggotanya Datang dari berbagai kalangan Memiliki pertemuan Atau disebut dengan jur atau ejitima Di beberapa provinsi di Indonesia Bahkan untuk Asia Tenggara Dikendalikan di Seri Petaling Tepatnya di salah satu sudut kota Kuala Lumpur Nah ketiga karya ini Sebenarnya hanya upaya kecil Yang kita lakukan Untuk menjelaskan Bagaimana Islam dan negara Keselam politik Kemudian Perdebatan tentang Gerakan Islam di Asia Tenggara Sengaja waktu itu Saya ambil Kajiannya pada Jamaah Tablik Karena sering diklaim Bahwasannya Gerakan ini Tidak membicarakan politik Walaupun pada saat itu Saya Sampai pada Kesimpulan Bahwasannya Jamaah Tablik Merupakan salah satu Gerakan Islam Yang Atau telah berhasil Mendirikan Atau membuat Satu pola Khilafah Secara Internasional Hanya saja Kesimpulan ini Tidak Begitu Dipahami Secara Apa namanya Secara Politik Karena memang Gerakan ini Tidak berbicara Pada Dataran Politik Baiklah Akan kita Sambung Dengan Slide Berikutnya Setelah di atas Kita kupas Tentang Tiga Karya saya Yang terkait Dengan Politik Islam Nah Ini adalah Skema Yang Saya Buat Ketika Melihat Perkembangan Gerakan Gerakan Islam Terutama Setelah Kejatuhan Khilafah Pada tahun 1924 Secara Secara umum Itu ada Beberapa Respon Dari Umat Islam Terutama Dalam Menyikapi Bagaimana Membangkitkan Agama Islam Sebagai Sesuatu Kekuatan Baru Atau Kekuatan Yang Bisa Menghadapi Kekuatan Barat Nah Disini Ada Yang Mencoba Merespon Dengan Menghidupkan Kembali Apa Namanya Kampung Jadi Dia Ingin Mencontoh Pada Masa Rasulullah Sehingga Model Membangun Karya Ini Akan Memberikan Satu Kesan Bahasanya Dia Mencontoh Era Rasul Ketika Beliau Berada Di Madinah Di Samping Itu Ada Juga Kelompok Atau Gerakan Yang Ingin Melakukan Respon Melalui Mendirikan Masjid Nah Disini Masjid Dijadikan Sebagai Pusat Kegiatan Dalam Gerakan Ini Dan Selama Ini Gerakan Yang Mengutamakan Masjid Juga Dapat Dikatakan Sudah Memberikan Pengaruh Yang Amat Luar Biasa Bagi Umat Islam Disamping Itu Ada Juga Kelompok Yang Ingin Terlibat Dalam Kancah Politik Demi Memperjuangkan Kebangkitan Islam Mereka Terlibat Dan Mendirikan Partai Politik Sehingga Mereka Sanggup Berkompetisi Berkompetisi Dalam Gancah Politik Ada Juga Kemudian Yang Merespon Dengan Pola Mendirikan Gerakan Gerakan Islam Yang Bersifat Spiritual Atau Gerakan Toliran Tarikat Yang Mereka Juga Memberikan Dampak Yang Cukup Besar Dalam Kebangkitan Islam Dalam Literatur Setelah Bertemu Dengan Ilmu Ilmu Sosial Terutama Munculnya Konsep Sekularism Modernism Kapitalism Darwinism Dan Konsep Konsep Lainnya Maka Tidak Sedikit Juga Muncul Istilah Dalam Kajian Kebangkitan Islam Ada Yang Mengatakan Radikalism Sampai Sekarang Istilah Ini Cukup Sering Digunakan Kemudian Ada Yang Menggunakan Istilah Fundamentalism Kemudian Jihadism Revivalism Wahhabism Terrorism Salafism Dan Yang Terakhir Adalah Juga Sering Digunakan Untuk Menggambarkan Gerakan Islam Yaitu Ekstremism Nah Ini Gerakan-gerakan Ini Akhirnya Menghadapi Benteng Atau Walls Dari Hasil Ilmu Sosial Dan Humaniora Ketika Gerakan Ini Berhadapan Dengan Dinding Atau Bangunan-bangunan Keilmuan Yang Sudah Dihasilkan Dari Konsep-konsep Ilmu Sosial Ini Menjadi Terjadinya Sebuah Benturan Atau Clash Clash Inilah Yang Kemudian Menciptakan Suatu Kondisi Yang Tidak Produktif Bagi Citra Umat Islam Karena Mereka Dianggap Sebagai Kadang Kelompok-kelompok Yang Jihadism Dengan Berbagai Varian Stereotype Yang dibangun Ke atas Mereka Dimana Semua Gerakan Ini Pada Ujungnya Menuju Kepada Martir Dom Atau Syuhada Dan Tegasnya Mereka Ingin Menuju Paradise Atau Nirwana Nah Ada Juga Kelompok-kelompok Islam Yang Tidak Melakukan Reform From Above Atau Dari Atas Tapi Lebih Ke Reform From Below Nah Ini Biasanya Tadi Saya Katakan Kelompok-kelompok Tarikat Yang Basisnya Spiritual Based Yang Juga Sama Tetapi Mereka Tidak Memperdulikan Dengan Adanya Kebangkitan Atau Adanya Ilmu-ilmu Dampak Dari Ilmu Sosial Yaitu Tadi Secularism Modernism Kapitalism Dan Darwinism Bahkan Terkadang Kelompok Spiritual Ini Mampu Hidup Dan Mengadaptasi Dengan Keadaan Yang Ada Dalam Masyarakat Baik Di Timur Maupun Di Barat Nah Dalam Slide Terakhir Sesi Ini Saya Coba Display Ada 6 Buku Yang Mungkin Dapat Menjadikan Balasan Kenapa Kekuatan Islam Politik Di Indonesia Selalu Ingin Mencari Tempat Dalam Kancah Politik Di sini Ada Buku Almarhum Rusli M. Karim Yang Menceritakan Bagaimana Proses Peminggiran Islam Politik Pada Era Orde Baru Nah Buku Ini Kalau tidak Salah Saya Adalah Disertasi Beliau Sangat Luar Biasa Dalam Menceritakan Bagaimana Proses Kebijakan Negara Dalam Menghadapi Islam Kekuatan Islam Politik Terutama Pada Era Orde Baru Bagi Anda Peminat Kajian Politik Islam Ini Bisa Membaca Karya Ini Semoga Masih Terbit Karena Terbitnya Tidak Salah Saya Tahun 1998 atau 1999 Kemudian Ada Karya Muhammad Nasir Karya Ini Juga Tidak Begitu Tebal Tapi Menceritakan Bagaimana Pandangan Muhammad Nasir Tentang Islam Sebagai Dasar Negara Harus Diakui Juga Secara Historis Bahwasanya Muhammad Nasir Pernah Berdebat Dulu Dengan Bung Karno Mengenai Dasar Negara Di Samping Karya Ini Juga Bisa Dibaca Karya Pak Nasir Lainnya Yaitu Kapita Selekta Dan Dalam Pemikiran Politik Yang Diedit Oleh Herbert Fit Kalau Saya Tidak Silap Itu Juga Disenaraikan Atau Diterbitkan Beberapa Tulisan Pak Nasir Dan Bung Karno Nah Di Samping Itu Ada Buku Prof Faisal Ismail Ini Merupakan Disertasi Beliau Yang Menceritakan Bagaimana Ketegangan Antara Islam Dan Pancasila Saya Rasa Ini Karya Yang Sangat Luar Biasa Dalam Menjelaskan Ketegangan Ketegangan Antara Kelompok Islam Dan Ketiga Pancasila Dijadikan Sebagai Asas Tunggal Di Indonesia Di Bawah Itu Ada Buku Bernard Lewis Dari Bahasa Inggris Ini Buku Wajib Saya Rasa Bagi Siapapun Yang Mengkaji Politik Islam Dia Tentang Bahasa Politik Islam Nah Karya Ini Sangat Luar Biasa Dalam Mencari Bahasa Atau Istilah Istilah Politik Islam Yang Tampaknya Oleh Bernard Lewis Ditemukan Beberapa Istilah Dimana Banyak Dipengaruhi Oleh Bahasa Bahasa Semit Buku Bernard Lewis Ini Saya Rasa Masih Perlu Dibaca Terutama Dengan Adanya Kata Pengantar Dari Prof Azumadi Azrah Karena Pak Azrah Juga Menceritakan Bagaimana Pengaruh Dari Istilah Istilah Arab Atau Istilah Istilah Dari Islam Masuk Dalam Kamus Politik Di Indonesia Di Tengah Tengah Ini Hanya Satu Buku Yang Diedit Oleh Pengkaji Mark Tombor Tombor Tentang Interpretasi Kepemikiran Mark Saya Rasa Di Indonesia Kajian Mark Itu Perlu Dikaji Dan Perlu Mendapat Perhatian Secara Mendalam Ketika Indonesia Pernah Bersentuhan Dengan Ideologi Ideologi Dari Pemikiran Mark Atau Juga Kemudian Dikenal Dengan Istilah Mark Atau Juga Disitu Ada Istilah Lain Yaitu Komunis Baru Baru Ini Atau Tidak Baru Baru Ini Prof Magnis Suseno Fran Magnis Suseno Telah Menerbitkan Sekian Literatur Tentang Pemikiran Mark Nanti Akan Kita Coba Kupas Bagaimana Pengaruh Mark Dalam Kancah Politik Di Indonesia Nah Yang Terakhir Adalah Buku Pak Yusri Liza Mahendra Ini Merupakan Satu Disertasi Yang Saya Baca Dan Satu Disertasi Yang Terbaik Menurut Saya Karena Mampu Ditulis Secara Mendalam Dan Buku Ini Kemudian Pernah Juga Dibantah Atau Dikritisi Oleh Salah Seorang Penulis Di Indonesia Juga Ketika Pak Yusril Melihat Aspek Pemikiran Aksi Politik Dari Partai Masyumi Dan Partai Jamaati Di Pakistan Kalau Masyumi Di Indonesia Dari Buku Inilah Kemudian Saya Mencoba Waktu Itu Menulis Skripsi Tentang Relasi Islam Dan Politik Dalam Perspektif Modernisme Dan Fundamentalisme Salah Satu Kesimpulan Saya Disana Bahwasannya Pada Saat Tertentu Kelompok Fundamentalisme Dia Bersikap Moderat Kemudian Kelompok Modernisme Juga Pada Saat Tertentu Dia Memiliki Karakter Dari Gerakan Fundamentalis Jadi Sebenarnya Istilah Ini Cukup Elastis Tidak Bisa Digunakan Secara Paksa Terhadap Gerakan Gerakan Politik Islam Nah Ini Saya Pikir Beberapa Literatur Nanti Mungkin Akan Kita Dalami Lagi Secara Pelan Pelan Mengingat Nanti Kajian Islam Dan Negara Ini Sudah Perlu Dikupas Lagi Terutama Oleh Mahasiswa Atau Para Pengkaji Politik Islam Supaya Tidak Ada Salah Paham Bahwasannya Ketika Kita Ingin Menguraikan Atau Menceritakan Atau Mengkaji Tentang Aspek Politik Politik Atau Dikenal Juga Dengan Viki Siasah Dianggap Kita Pro Dengan Kajian Kajian Atau Studi Studi Yang Dipandang Berbahaya Karena Bagaimanapun Politik Islam Memiliki Kontribusi Yang Cukup Besar Dalam Sejarah Politik Di Indonesia Dan Sekali Lagi Sesi Ini Hanya Bertujuan Untuk Memberikan Satu Narasi Kepada Para Peminat Politik Islam Untuk Tidak Lupa Dengan Khazanah Atau Literatur Islam Dan Juga Perlu Kita Membuka Diri Terhadap Kajian Kajian Politik Dari Pemikiran Barat Sebagaimana Yang saya Sebutkan Disini Salah Satunya Yang Cukup Berpengaruh Adalah Pemikiran Max Dan Pemikiran Max Pun Hari Ini Cukup Berkembang Tidak Hanya Di Eropa Tapi Juga Di Asia Dan Pikiran Max Ini Juga Kemudian Menginspirasi Berbagai Gerakan Di Dunia Demikian Para Sahabat Semua Semoga Sesi Kali Ini Ada Manfaatnya Bagi Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tidak Zamat